Pedang berbunga dendam jilid lima. Melihat kedua orang yang hendak dicarinya itu sudah pulang, sudah tentu Pui Tio girang sekali. Segera dia menjinjing tubuh Choh Hen Hang dan lari menghampiri. Tetapi tepat pada saat dia hendak bergerak, Choh BW Nima pun sudah melesat masuk ke dalam dapur dan serentak pada saat itu terdengar jeritan yang ngeri sekali. Jeritan bernada sedih itu benar-benar membuat orang terkejut sehingga Pui Tio pun hentikan langkah. Saat itu si bungkuk juga sudah memasuki dapur dan berseru, Mo Aicu, ada apa? Ah! Setelah menenangkan diri, Pui Tio menyadari apa sebab kedua orang itu berteriak kaget. Tentulah karena menyaksikan dua buah peristiwa. Ular mati menjadi beberapa kutung dan Choh Hen Hang lenyap. Kalau tidak lekas-lekas menggunakan kesempatan saat itu untuk segera menyergap mereka dan memaksa mereka supaya memberitahu di mana beradanya kitab pusaka In Sukeng tentulah akan sia-sia usahaku selama ini, pikir Pui Tio. Memang bukan tak ada sebabnya mengapa Pui Tio begitu mati-matian mencari jejak kitab In Sukeng yang hilang itu. Karena dalam kitab pusaka itu tercantum ajaran ilmu silat sakti yang luar biasa dan tak terdapat dalam dunia persilatan. Kitab pusaka semacam itu, sudah tentu tidak boleh sampai jatuh ke tangan lain orang. Sebagai putra dari Poholokai, Pui Tio dihormati dan disegani oleh seluruh anak buah Poholokau. Tetapi anak muda yang berotak terang itu menyadari bahwa penghormatan dan perindahan anak buah Poholokau kepadanya itu, hanyalah sebagai basa-basi. Menuruti tata adat, kalau bapaknya seorang penguasa tentulah anak istri dan keluarganya juga dihormati dan disegani. Jadi rasa hormat mereka itu bukan setulusnya. Pui Tio menyadari pula bahwa kalau dia hendak tanam kaki di Poholokau, kalau dirinya tidak mempunyai kepandayan tinggi, tentulah takkan mempunyai pengaruh. Untuk mencapai pengaruh itu, dia harus mendirikan jasa. Mencari dan menemukan kembali kitab Is Sukeng merupakan jasa yang besar pada Poholokau. Demikianlah mengapa Pui Tio begitu bernapsu sekali untuk mencari kitab pusaka itu. Begitulah dia terus mengempit Choh Hen Hang dan lari ke arah dapur. Mo Aicu, Mo Aicu, engkau kenapa terdengar si bungkuk berseru? Choh BWNI mau tidak menyaut. Dia hanya memperdengarkan semacam suara yang membuat bulu roma orang berdiri. Tiba di ruang tempat kayu bakar atau dapur itu, diam-diam Pui Tio menimang. Begitu mengetahui kalau Choh Hen Hang lenyap, seharusnya wanita si Choh dan si bungkuk itu tentu segera lari keluar untuk mencari. Tapi mengapa tidak? Apakah karena kaget, wanita si Choh itu terus pingsan? Karena bersangsi Pui Tio tidak mau terus masuk. Dia mengintai dari celah-celah dinding yang retak. Dilihatnya Choh BWNI sedang merangkak di tanah, memunguti kutungan tubuh lari yang dibunuh Pui Tio tadi. Wajah wanita itu penuh dengan kerut yang meregang-regang, sedang mulutnya tak henti-hentinya berteriak aneh. Choh bungkuk bingung tak keruan dan terus-menerus menanyai adik perempuannya itu namun tak dijawab. Adegan dalam dapur rumah itu memang tragis sekali. Bahkan Pui Tio juga menahan nafas. Tetapi pada saat dia hendak berpaling memuka karena tidak ingin melihat adegan yang mengenaskan itu, tiba-tiba terjadi sesuatu yang mengejutkan. Saat itu Choh BWNI memegang lima kutung tubuh ular. Pakaian wanita itu penuh berlumuran darah ular yang anjir tetapi dia tidak menghiraukan dan melanjutkan usahanya memunguti kutungan ular. Tiba-tiba dia dapat memungut kepala ular. Serentak dia menjerit makin keras dan air matanya mengucur deras, protek tiba-tiba kepala ular itu pecah. Dan serentak dari kepala itu meluncur keluar sebuah benda putih seperti salju. Melihat itu kejut dan girang Pui Tio bukan alang kepalang. Pahuannya itu terletak di daerah Biau, Moor. Di daerah itu banyak sekali terdapat binatang yang aneh dan binatang-binatang berbisa yang jarang terdapat di dunia. Pui Tio dibesarkan di Pahuania, sudah tentu dia tahu bahwa dalam tubuh beberapa jenis binatang. Yang aneh-aneh itu terdapat sebutir Nuitan atau Sari Mustika. Nuitan itu sangat berkasiat sekali bagi pembentukan tenaga dalam dan kekuatan manusia oleh karena itu orang persilatan sangat mengiler sekali bisa mendapatkan Nuitan dan binatang aneh berbisa. Melihat dari kelopak otak ular itu meluncur keluar benda putih, Pui Tio menduga tentulah Nuitan. Karena kuatir Nuitan itu akan dimakan oleh Coh Bwe Animal atau Si Bungkuk maka tanpa mengambil jalan dari pintu lagi, Pui Tio menggerung keras dan mendorong dinding dengan kedua tangannya. Pondok tempat penyimpan kayu bakar itu sudah lama tak dipakai. Dindingnya sudah rapuh sudah tentu tak kuat menahan dorongan kedua tangan Pui Tio. Boom seketika pondok itu pun rubuh. Pui Tio terus menerobos masuk. Tetapi begitu masuk, dia segera tertegun ternyata tadi dia terlalu kuat mendorongnya sehingga pondok itu amruk, tumpukan rumput kering dan tanah munkrat berhamburan memenuhi ruangan sehingga tak kelihatan apa-apa lagi. Pui Tio bingung, mengingat arah mana jatuhnya Nuitan tadi terus coba menerkam tanahnya. Tetapi uh, ternyata yang kena diterkamnya itu hanyalah gumpalan darah anjir dan kutungan tubuh ular. Pui Tio cepat lepaskan tangannya dan pada saat itu terdengar si bungkuk berteriak, Mo Yucu, Mo Yucu, engkau di mana? Tiba-tiba Pui Tio mendapat akal, menurutkan arah suara si bungkuk itu, dia terus menerkamnya. Selekas. Dapat menerkam bahu orang lalu segera ditariknya, dengan lahai, wanita kalau engkau tidak mau menyerahan Nuitan itu, si bungkuk ini tentu akan kuhancurkan benaknya. Pada saat mengeluarkan ancaman kepada Coh BWNU itu Pui Tio sudah dapat melihat keadaan dalam ruang pondok penyimpan kayu bakar itu. Dilihatnya Coh BWNU sedang duduk di tanah, memandang Pui Tio seperti orang yang tak menghiraukan apa-apa. Setelah menenangkan diri, Pui Tio memandang lekat dua pada wanita itu untuk mencari tahu di mana biji putih tadi. Ternyata biji putih itu tak kelihatan. Pui Tio memperkeras cengkeramannya sehingga karena kesakitan, si bungkuk makin deras keringatnya. Biji putih dari ular itu apakah engkau simpan bentaknya? Dengan tersendat-sendat. Coh Tocu berseru, apa, Nuitan, sama sekali, aku tak tahu, Kongcu, harap bermurah hati. Melihat bicara dan sikap si bungkuk. Pui Tio mendapat kesan kalau dia memang tak tahu tentang biji Nuitan itu. Dia berpaling ke arah Coh BWNU, serunya, dan engkau. Apakah biji Nuitan itu telah engkau makan? Aku bertanya Nuitan dari ularmu itu bentak Pui Tio. Tiba-tiba Coh BWNU menjerit aneh dan terus maju menyerang Pui Tio dengan gerak terkaman. Saat itu kesepuluh jari Coh BWNU berlumuran darah ular. Pada saat ga merentangkan jarinya, darah di tangannya masih berketes-ketes turun, dengan rambut yang terurai panjang benar-benar dia mirip tangan seorang iblis. Betapapun besarnya Lipui Tio tetapi menghadapi wanita yang kalap itu, dia pun tergetar hatinya dia cepat tayunkan tangan menghantamnya. Tetapi saat itu Coh BWNU sudah kesetanan. Sekalipun tahu kalau hantaman Pui Tio cukup dasyat tetapi dia tak mengheraukan sama sekali dan tetap menerkam. Melihat itu Pui Tio terkejut. Dia merasa kalau hanya menghantam dengan satu tangan tentu tak dapat membendung Coh BWNU. Maka cepat dia lemparkan si bungku keluar kemudian tangan kanannya itu pun segera menyambar pergelangan tangan Coh BWNU. Coh BWNU menerkam dengan sepenuh tenaganya. Gerakan kesepuluh jarinya sampai menimbulkan dasis angin yang tajam. Walaupun Pui Tio dapat menerkam pergelangan tangan wanita itu tetapi sekali meronta dapatlah Coh BWNU melepaskan tangannya lagi. Untung pada saat itu gerak tangan kiri Pui Tio tadi berhasil mengenai dada Coh BWNU sehingga wanita itu menjerit dan terlempar ke belakang. Andai kata terlambat, tentulah Pui Tio akan celaka terterkam jari lawan. Sekalipun mencelak terkena pukulan Pui Tio, namun Coh BWNU masih dapat menerkam bahu lawan walaupun tidak sampai melukai parah tetapi baju Pui Tio robek dan kulitnya membekas sepuluh jalur guratan darah. Takut kalau kuku jari wanita itu mengandung racun, Pui Tio tak mau melanjutkan serangannya lagi. Dia buru-buru mengambil obat dari sakunya dan melumurkan pada luka itu. Beberapa saat kemudian setelah menenangkan diri, dia baru merasa bahwa setelah dihantam mencelak keluar tadi, rasanya Coh BWNU tidak ada suaranya lagi. Dia memandang ke sekelilingnya dan menduga bahwa tubuh Coh BWNU mau tadi tentu mencelak keluar dinding yang amruk tadi. Dan setelah jauh di luar, tentulah wanita itu terus melarikan diri entah kemana. Sejenak tertegun. Pui Tio berpaling lagi ke arah si bungkuk. Tampak orang bungkuk itu tengkurap di tanah, kepalanya bercucuran darah merah. Tentulah karena terlalu keras dilempar Pui Tio, si bungkuk melayang dan kepalanya membentur batu hingga pecah. Pui Tio termangu-mangu. Dia tak mengira kalau tindakannya tadi sampai mengakibatkan hilangnya nyawa si bungkuk. Padahal dia masih membutuhkannya untuk memberi keterangan di mana dia menyembunyikan kitab Isukeng. Asal si bungkuk mau menerangkan tempat dia menyembunyikan Isukeng dia pun sudah puas. Akan tetapi manusia itu memang tak kenal puas. Nafsu manusia memang selalu timbul, waktu melihat kepala ular itu mengeluarkan biji nuwitan, dia terkejut girang sekali. Tetapi saking bernafsunya dia sampai tak dapat mengendalikan diri. Akibatnya bukan saja biji nuwitan itu lenyap entah kemanapun juga si bungkuk. Satu-satunya orang yang menjadi kunci rahasia dari hilangnya kitab Isukeng juga ikut binasa. Pui Tio merunduk seperti orang yang ditinggal mati orang tuanya. Setelah termenung beberapa jenak, dia berjongkok dan memeriksa tubuh si bungkuk. Tetapi tak menemukan suatu apa. Dia melanjutkan pencarian biji nuwitan ke dalam pondok. Hampir satu jam lamanya dia membongkar tanah dan memeriksa seluruh sudut, tetap dia tak memperoleh hasil suatu apa. Tibalah dia pada suatu kesimpulan. Jika begitu, jelas biji nuwitan itu tentu telah ditelan Chow BWNU. Memikir sampai di situ sering tak dia teringat akan Chow Jehen Hong si gadis cilik, setelah si bungkuk mati satu-duanya orang yang diduga tahu tentang kitab Isukeng, adalah Chow BWNU. Apabila dia dapat menangkap Hen Hong, tentulah mamanya akan muncul mencarinya. Ya, kalau kali ini kehilangan gadis itu lagi habislah segala harapanku, pikir Pui Tio. Dia cepat berputar tubuh dan lari keluar. Dia menuju tempat di mana dia telah meninggalkan Hen Hong. Hatinya berdebar keras ketika hampir tiba. Kalau saja gadis cilik itu juga lenyapah akhirnya dia menghela nafas longgar. Ketika melihat bahwa gadis kecil itu masih tergeletak di tanah karena jalan darahnya dia tutup. Cepat dia menghampiri. Sepasang bola mati gadis kecil itu berkeliaran memandangnya. Pui Tio menimang, karena Hen Hong masih berada di situ, tentulah mamanya belum mengetahui. Dia akan meminta keterangan kepada gadis kecil itu di manakah dia dapat bertemu dengan mamanya. Siapa tahu baru saja dia membuka jalan darahnya, sekonyong-konyong gadis kecil itu loncat berdiri dan terus lari. Tetapi Pui Tio sudah menduga kemungkinan itu. Cepat dia menerkam tengkuk Hen Hong, jangan lari. Tanda petik. Sebagai seekor anak ayam, Choh Hen Hong tak berdaya ketika tubuhnya diangkat. Pui Tio menyadari tak dapat melawan, Hen Hong pun nam tak mau merontah. Tetapi wajah dan matanya memancarkan sikap penuh dendam kesumat. Jawablah, biasanya di mana saja mamamu berada tanya Pui Tio. Tiba-tiba tubuh Choh Hen Hong menggigil, teriaknya, perlu apa engkau bertanya begitu? Apakah engkau telah membunuhnya? Tidak, sahup Pui Tio. Akan tetapi Choh Hen Hong tetap menuduh, bohong. Engkau tentu sudah membunuhnya Choh Hen Hong berkata dengan tegas dan yakin kalau Pui Tio telah membunuh mamanya. Akan tetapi anehnya, gadis kecil itu tidak mengucurkan air mata, tidak pula tampak bersedih. Karena Choh Hen Hong terus-menerus menuduh begitu akhirnya Pui Tio marah. Kalau aku bilang tidak ya tidak, mengapa engkau membabi buta menuduh orang? Engkau, kata Choh Hen Hong kukuh, ku tahu tentu engkau. Aku hendak mencincang tubuhmu untuk membalas sakit hatinya. Mendengar kata-kata itu marahlah Pui Tio, plak, dia menampar mulut Hen Hong kalau engkau tetap ngoceh tidak keruan tentu akan kubunuhmu. Walaupun tidak menggunakan tenaga besar tetapi Hen Hong itu seorang anak perempuan yang tak pernah menderita perlakuan begitu. Sebelah pipinya bengap, tetapi dia tak menjerit walaupun matanya berlinang-linang. Pada saat lain wajahnya menggeram dendam lagi. Lekas bilang, biasanya dia suka pergi mana saja, hayo jawab bentak Pui Tio. Karena menyangka Pui Tio telah membunuh mamanya maka Choh Hen Hong tak mau menjawab pertanyaan itu. Pui Tio marah dan menamparnya, beberapa kali tetapi gadis kecil itu tetap membisu. Karena ngotot sampai beberapa waktu tetap tak berhasil, akhirnya Pui Tio berganti siasat. Dia tak membentak-bentak melainkan bertanya dengan pelahan seperti orang meminta bantuan, katanya bilanglah, nanti akan kuantarkan engkau kepadanya. Setelah diulang sampai beberapa kali baru Hen Hong mau membuka mulut tetap bukan kata-kata jawaban melainkan hanya mendengu saja, hektometer. Tanda petik. Biasanya Pui Tio itu cerdik dan banyak akal. Tetapi saat itu, walaupun sudah menggunakan kera kasar dan halus, dia tetap tidak berhasil menundukan, Hen Hong. Akhirnya dia lepaskan cengkeramannya dan menghalau gadis kecil itu, pergilah. Titik. Begitu dilepas, tubuh Choh Hen Hong Lung Lai jatuh ke tanah. Tetapi gadis itu tak mau berusaha untuk kena rangka bangun. Mengapa engkau tak mau lari tegur Pui Tio, kalau engkau tak mau lari, sewaktu-waktu timbul pikiran lain, kemungkinan aku akan membunuhmu. Choh Hen Hong mengangkat muka. Kedua pipinya benggap. Dia memandang Pui Tio dan tetap tak mau beringsut. Sebenarnya Pui Tio memang hendak menggunakan siasat. Dia pura-pura melepas Choh Hen Hong supaya pergi tetapi diam-diam dia akan mengikuti dari belakang. Dia tak menyangka kalau gadis itu tak mau beringsut dari tempatnya. Pui Tio terkesiap dan memandang Hen Hong, gadis itu menunduk diam. Hai, mengapa engkau ini apa? Tidak mau pergi karena ingin mati di sini serup Pui Tio. Choh Hen Hong tertawa dingin, aku takut mati kalau engkau ingin kelah kulitmu tidak aku beset. Hayo sekarang saja lekas engkau bunuh aku Pui Tio sering tak mengangkat tangan, hawa pembunuhan memenuhi wajahnya. Namun Hen Hong tetap tenang tak gentar sama sekali. Pada saat tangan Pui Tio hendak dilayangkan ke bawah dia sempat melihat dan menyadari bahwa Hen Hong masih anak perempuan yang baru berumur 8 tahun. Dia hentikan tangannya. Pui Tio bukan seorang pemuda yang mempunyai hati wulas asih. Dia banyak akal muslihat untuk menyiasati orang. Dan sifat demikian sudah tentu tak lepas dari sifat yang licik. Tetapi jika bukan manusia yang benar-benar berhati serigala tentulah tak sampai hati untuk menurunkan tangan jahat terhadap seorang anak perempuan. Pui Tio menurunkan tangannya dan berkata baik, kalau engkau tak mau memberitahu, tak apa. Aku akan pergi. Habis berkata dia terus sayunkan langkah, dia menyempatkan untuk melirik. Ternyata Chou Hen Hong tengah memandangnya dan begitu melihat Pui Tio meliriknya, buru-buru ia menundukkan kepala lagi. Melihat sikap anak perempuan itu diam-diam Pui Tio gembira. Dia memang sedang mengatur siasat untuk pura-pura pergi. Apabila Chou Hen Hong tak mengacuhkan sama sekali, berarti siasatnya akan gagal. Tetapi ternyata anak itu meliriknya. Berarti dalam hatinya mengingin Chan supaya dia lekas pergi. Sebagai seorang yang banyak muslihat. Diam-diam Pui Tio tersenyum dalam hati. Dengan tenang dia lalu ayunkan langkah meninggalkan tempat itu. Setelah tujuh-delapan tombak, tiba-tiba dia menyelinap di balik sebatang pohon besar. Dari tempat itu dia dapat mengintai gerak-gerik Chou Hen Hong. Ternyata Chou Hen Hong masih tetap duduk di tanah. Berapa waktu kemudian, Pui Tio mengeluh karena mengira siasatnya tentu gagal lagi. Sekonyong-konyong terdengar Chou Hen Hong berkata, Akanku beritahu, kemarilah engkau. Sudah tentu Pui Tio tertegun kaget. Dia hampir mengira kalau tindakannya bersembunyi di balik pohon itu diketahui Chou Hen Hong tetapi dia tak mau tergesa-gesa menanggapi dan menahan diri untuk tidak segera muncul. Chou Hen Hong masih terus berkata begitu kemudian berbangkit. Pada saat itu barulah Pui Tio mengetahui persoalannya. Kiranya Chou Hen Hong berkata begitu tak lain hanya untuk mengetahui apakah Pui Tio benar-benar sudah pergi jauh atau belum. Ah, walaupun masih anak ternyata akal Chou Hen Hong juga tidak kalah dengan orang dewasa. Setelah berdiri, tampak gadis kecil itu mengusap-usap pipinya yang bengap kedua matanya memancarkan sinar dendam yang membara, air. Matanya berderai-derai mengucur deras. Tadi waktu berhadapan dengan Pui Tio setitik air mata pun tak menitik. Sekarang dia baru menangis untuk menumpahkan rasa sakit pada pipi dan hatinya. Tetapi dia juga tak mau menangis mengerung-gerung atau terisak-isak, melainkan hanya mengucurkan air mata saja. Pui Tio tetap mengawasinya. Setelah beberapa waktu kemudian barulah Chou Hen Hong melesat pergi. Pui Tio pun mengikutinya. Ilmu kepandayan Chou Hen Hong tak berapa tinggi oleh karena itu mudah bagi Pui Tio untuk mengikutinya. Kira dua-dua tiga li jauhnya, tampak Chou Hen Hong bergegas lari memasuki sebuah rumah gubuk. Sudah tentu Pui Tio girang sekali dengan menggunakan ilmu meringankan tubuh, dia maju menghampiri. Tetapi baru, dia tiba di muka rumah gubuk itu, hatinya serentak kecewa. Saat itu dia mendengar dalam tangisan Chou Hen Hong berkata ma, engkau tak berada di sini, tentu orang itu telah membunuhmu. Ma jangan khawatir, aku tentu akan mencabuti yurat nadi dan menguliti orang itu untuk membalas sakit hatimu. Mendengar itu diam-diam Pui Tio geli dalam hati. Tetapi dia tak tertawa karena dia memperhatikan bahwa dalam kata-kata gadis cilik itu ternyata penuh mengandung dendam kesumat yang menyala-nyala sehingga mau tak mau dia bergidik juga. Chou Hen Hong menangis beberapa waktu kemudian terdengar suara orang. Pui Tio terkesiap dan cepat loncat menyelinap di balik pohon di sebelahnya. Dari situ dia memandang ke muka. Seketika hatinya mendebut keras. Tampak dari jauh, makin lama makin dekat muncul sosok dua tubuh manusia, tetapi bukan orang yang diharapkan melainkan tiga orang. Orang yang berjalan di muka, seorang nenek berambut putih perak yang belum pernah dikenalnya. Nenek berambut putih itu memanggul sebuah karung merah. Sedang yang berjalan mengikuti di belakangnya. Tak lain adalah Kuan Pek Heng dengan istrinya. Melihat Kuan Pek Heng dan istrinya, kejuk Pui Tio bukan kepalang. Serentak dia teringat akan Kuan Beng Cu yang ditinggal di dalam lembah. Gadis kecil itu penakut sekali. Entah bagaimana keadaannya saat itu. Apakah masih berada atau sudah melarikan diri? Apakah telah terjadi sesuatu pada gadis kecil itu atau apakah masih selamat di situ? Sudah tentu Pui Tio tak pernah membayangkan bahwa saat itu Kuan Beng Cu telah berada dalam karung warna yang dipanggul si nenek berambut putih. Mengapa Kuan Pek Heng dan istrinya mau ikut kepada nenek berambut putih atau Ipoh Poh? Untuk mengetahui kejadiannya, baiklah kita mundur dulu sebentar, kembali ke ruang besar gedung keluarga Kuan, di mana sedang berlangsung perundingan antara Kuan Hujin dengan Ipoh Poh. Setelah hening beberapa saat, terdengar Ipoh Poh berkata, Sio Chia, telah kupikir semasak-masaknya. Kalau aku pulang tanpa membawa engkau, aku pun juga akan menerima kematian. Kuan Hujin tertawa dingin, paling tidak engkau kan masih dapat mengulur waktu. Seharusnya engkau tahu, waktu aku pergi dahulu, membawa apa saja aku ini. Nenek Ih mengangguk, sudah tentu Cujin tahu, adalah karena hal itu maka beliau marah besar. Yang Sio Chia bawa pada waktu itu adalah pedang Cheng Ling Kiam, salah satu dari sepasang pedang Ling Liyong Song Kiam. Itulah, kata Kuan Hujin, aku memiliki pedang Cheng Ling Kiam. Apakah tak mampu menjebolkan karung hityantai yang engkau bawa itu untuk menolong Kuan Beng Ju? Kurasa engkau belum memikir sampai di situ. Waktu melancarkan kata-kata itu tampaknya wajah Kuan Hujin tak takut, tetapi Nenek Ih sudah mempunyai persiapan. Sudah tentu aku tahu hal itu, katanya, tetapi pedang itu telah berada di tangan puterimu dan lagi kutunggu setelah dia meminjamkan pedang itu kepada orang, baru akan turun tangan. Sio Chia, orang telah memberi pelajaran kepada Kuan Witsip, tak pernah gagal. Kiranya engkau tak lupa, bukan? Wajah Kuan Hujin berubah seketika. Karung yang dibawa Nenek Ih itu terbuat dari sutera ulat huat jan yang berwarna merah. Oleh karena itu disebut hiyat yantai atau karung merah darah. Semua senjata di dunia kiranya hanya sepasang pedang ling-liong song kiam milik istana Chengtae Kiong yang dapat memecahkan karung itu. Sebenarnya tadi Kuan Hujin hendak mengancam Nenek Ih. Tetapi sekarang rencananya itu gagal total. Baik, dia tertawa dingin, aku akan ikut engkau. Coba saja nanti di perjalanan dengan care bagaimana engkau akan menemui kematianmu. Wajah Nenek LH mengerut gelap, penuh percaya pada diri sendiri. Tetapi sebenarnya diam-diam Nenek Ih itu juga tergetar mendengar ancaman Kuan Hujin. Setelah berkata, Kuan Hujin lalu tertawa seram serunya, mengapa tidak lekas berangkat? Sekali bergerak Nenek Ih sudah melesat ke pintu besar. Tetapi Kuan Hujin lebih cepat lagi baru Nenek Ih itu melesat keluar tiga tombak, entah bagaimana caranya bergerak, hanya terdengar kesiurangin menyambar dan tahu-tahu Kuan Hujin sudah berada di belakangnya. Diam-diam Nenek LH makin terkejut. Serentak ia menggempos semangat dan melesat keluar, Kuan Hujin mengikutinya selekat bayangan. Melihat itu Kuan Pek Hang berpaling kepada muridnya, si Chiao, urusan dalam rumah ini kupasrahkan kepadamu. Jangan mengatakan kepada siapapun juga tentang peristiwa yang sudah terjadi di sini, mengerti? Si Chiao Gopoh mengiakan. Saat itu Kuan Pek Hang pun sudah melesat keluar menyusul istrinya. Tak berapa lama Kuan Pek Hang berjalan seiring dengan istri. Sedang Nenek LH terpisah dua-tiga meter di muka. Mereka lalu menuju ke utara. Demikian waktu Pui Tiok melihat kedatangan ketiga orang itu, mereka sudah meninggalkan rumah setengah jam yang lalu. Pui Tiok tak tahu apa yang terjadi dengan ketiga orang itu juga tak tahu apa hubungan Kuan Pek Hang berdua dengan Nenek berambut putih itu. Diam-diam dia bersyukur dalam hati karena telah cepat-cepat bersembunyi di balik pohon. Kalau berayal sedetik saja dan sampai ketahuan mereka, akibatnya tentu mengerikan sekali. Berak, terdengar pintu rumah gubuk itu telah didobrak orang. Dengan air mata masih membasahi kedua matanya. Choh Hen Hang muncul keluar dari gubuk itu. Rupanya anak perempuan itu juga terkejut dan tertarik perhatiannya waktu mendengar suara tawakuan hujin yang aneh tadi. Pada saat itu muncul, Nenek L pun tiba di situ. Hai, siapakah kalian ini seru Choh Hen Hang? Dengan wajah penuh pancaran asih, Nenek LH ulurkan tangan menjamah muka Choh Hen Hang lalu melesat lagi beberapa mair seraya memberi pesan, Budak perempuan, jangan suka usil dengan urusan orang. Sebenarnya Choh Hen Hang hendak menghindari tangan Nenek LH. Tetapi ilmu kepandainya kalah jauh dengan Nenek LH. Dia tak sempat mampu menghindar lagi. Waktu tangan Nenek Ih meraba kepalanya. Choh Hen Hang rasakan dirinya seperti didorong oleh setiup pangin kuat sehingga dia terdampar ke muka. Pada saat itu Kuan Pek Hang dan istrinya tiba. Choh Hen Hang mengangkat muka dan memandang kedua suami istri itu lalu tertawa dingin. Choh Hen Hang tak kenal dengan Kuan Pek Hang dan istrinya. Baru pertama kali itu dia bertemu dengan mereka. Sudah tentu dia tak bersikap bermusuhan kepada mereka. Tetapi karena sejak kecil diasuh oleh seorang LBU yang kehilangan kesadaran pikirannya, watak Choh Hen Hang pun aneh dan dingin terhadap orang. Dalam alam pikirannya, setiap orang yang tak dikenal apabila bertemu tentu mengandung maksud buruk. Maka waktu memandang Kuan Pek Hang berdua, Choh Hen Hang pun tertawa dingin penuh bernada permusuhan. Dia lalu beralih pandang ke arah Nenek LH. Mendengar suara tawa yang begitu aneh Kuan Pek Hang menunduk memandang anak perempuan kecil itu. Sebenarnya dia hanya secara iseng saja memandang anak perempuan itu. Tetapi waktu melihat potongan wajah Choh Hen Hang yang kurus dan pipi tirus sepasang meta memandangnya tajam serta sepasang alis yang lembut dan melengkung panjang, tiba-tiba hati Kuan Pek Hang berdebar keras. Sedemikian hebat kegoncangan yang menggetar kalbu Kuan Pek Hang hingga kedua kakinya serasa lunglai dan beluk, dia pun segera jatuh ke tanah. Sekalipun dengan cepat dia terus melenting bangun tetapi Kuan Hu Jin sudah terlanjur berhenti. Karena dia berhenti, Nenek LH yang berjalan di muka pun ikut berhenti. Kuan Hu Jin berpaling ke belakang. Tampak wajah Kuan Pek Hang sebentar pucat sebentar gelap. Sikapnya gugup dan ketakutan bagaimana ilmu kepandayan Kuan Pek Hang, seluruh dunia persilatan sudah tahu semua, tetapi yang tahu paling jelas tentang kepandayannya adalah istrinya, Kuan Hu Jin. Bahwa tidak mungkin seorang tokoh seperti Kuan Pek Hang tiba-tiba akan jatuh kalau tak ada hal yang luar biasa. Kuan Hu Jin segera merasa ada sesuatu yang tak wajar. Dia tidak mau segera menegur melainkan memandang suaminya dengan dingin. Sudah tentu aja Kuan Pek Hang makin pucat. Setelah menenangkan diri beberapa saat barulah dia berkata, Hu, Hu Jin, lihatlah anak perempuan itu. Agaknya sedikit aneh. Kuan Pek Hang sejenak memandang Chohen Hong. Karena dalam hati ada sesuatu maka setelah melihat Chohen Hong, tiba-tiba Kuan Pek Hang teringat akan seseorang. Itulah sebabnya dia menderita kegoncangan hebat sampai jatuh. Tetapi dalam pandangan Kuan Hu Jin, Chohen Hong itu hanfa seorang anak perempuan biasa. Apanya yang aneh? Mengapa aneh? Tanya Kuan Hu Jin. Dengan gelagapan Kuan Pek Hang berkata, Hai, hai, dia seorang diri, disini, tetapi, apakah itu tidak aneh? Kuan Hu Jin tertawa dingin, Pek Hang, mengapa engkau hendak mengelabungi aku? Lekas katakan terus terang. Mendengar itu wajah Kuan Pek Hang makin tak berdarah. Saat itu Pui Tiok yang bersembunyi di balik pohon juga heran, dia juga tak mengerti mengapa begitu melihat Chohen Hong, mendadak Kuan Pek Hang seperti kehilangan faham dan ketakutan sekali. Dengan wajah masih pucat lesi, Kuan Pek Hang berusaha menjawab, Apanya yang mengelabungi engkau Hu Jin? Harap Hu Jin jangan curiga, aku belum pernah melihat anak perempuan itu. Memang benar. Kuan Pek Hang belum pernah melihat Chohen Hong sama sekali. Tetapi adalah karena dia mengatakan begitu malah menimbulkan kecurigaan istrinya. Kuan Hu Jin tertawa dingin, Engkau belum pernah melihatnya? Ya, belum pernah, sahut Kuan Pek Hang, aku bersedia bersumpah. Kalau begitu, apakah engkau pernah melihat orang tuanya seru Kuan Hu Jin? Pertanyaan itu seperti halilintar yang menyambar Kuan Pek Hang. Semangatnya serasa terbang seketika. Napasnya terengahengah dan menjawablah dia dengan perasaan yang tertekan, belum pernah, belum pernah. Kuan Hu Jin maju selangkah, katanya, kalau begitu, engkau tidak mempunyai hubungan sama sekali. Kuan Pek Hang rasakan kepalanya berdenyut keras dan lidahnya kaku. Ingin sekali dia dapat menyusup ke dalam bumi andai kata ada lubang. Dia terpaksa tertawa. Tetapi nadanya tidak beda dengan tangis. Hu Jin kata-katamu itu tidak tepat. Mengapa aku mempunyai hubungan dengan dia katanya? Baik, kalau begitu, akan kubunuh anak itu tiba-tiba Kuan Hu Jin berkata dengan dingin. Ucapannya itu benar-benar di luar dugaan orang. Bahkan Pui Tok yang mendengarnya juga terkejut sekali. Hampir saja dia tergelincir jatuh. Kuan Pek Hang makin gelap pucat wajahnya, Hu Jin, Mi, mengapa harus demikian? Mengapa harus membunuhnya? Tetapi wajah Kuan Hu Jin tetap membeku dingin. Dia bukan bergurau dan berkata dengan tandas, akan kuminta engkau yang membunuhnya, apakah engkau berani menolak? Kalau engkau tak berani turun tangan, jelas anak itu tentu mempunyai hubungan dengan engkau. Kuan Pek Hang tertawa kecut apa, ada hubungan, apa tidak lucu? Mengapa aku mempunyai ikatan apa-apa dengan anak itu? Walau dengan tertawa terpaksa, tetapi nadanya bergetar seperti anak kecil yang bersalah. Sungguh kasihan. Jangan banyak bicara, engkau mau melakukan atau tidak. Kuan Pek Hang melongo tetapi tak bicara. Kuan Hu Jin tertawa dingin, kalau engkau tak mau turun tangan, akulah yang akan turun tangan. Apa yang dikatakan terus saja dilakukan. Habis berkata wanita galak itu terus mengangkat tangan dan mengayun ke arah kepala Choh Hen Hong. Choh Hen Hong seorang gadis liar yang keras kepala. Melihat dia tak bersalah apa-apa hendak dihantam, dia pun memaki, perempuan hina, engkau. Tetapi belum sempat dia menyelesaikan kata-katanya, angin pukulan yang bertenaga keras itu telah melandanya sehingga napas sesak dan tidak dapat mengeluarkan kata-kata. Melihat itu Pui Tiok hendak keluar mencegah tetapi sebelum dia sempat berseru, sekonyong-konyong Kuan Pek Hang berteriak aneh, berhenti. Mendengar teriak suaminya, Kuan Hu Jin pun hentikan tangannya. Saat itu tangannya hanya terpisah 5-6 dim dari ubun-ubun kepala Choh Hen Hong. Kuan Pek Hang melesat dan terus menarik tangan Choh Hen Hong, keluar dari ancaman tangan Kuan Hu Jin. Wajah Kuan Pek Hang tampak membesi dan tubuhnya mengjigil. Untuk yang pertama kali sejak menjadi suami istri, baru pertama itulah Kuan Pek Hang berani menentang kemauan istrinya. Sudah tentu dia tegang sekali. Mengapa Kuan Pek Hang berani menempuh bahaya menyelamatkan anak perempuan itu? Kiranya waktu melihat wajah dan matu Choh Hen Hong, terkenanglah Kuan Pek Hang pada wajah seorang yang pernah melewati hari yang indah bersamanya. Jangan membunuh anak ini, jangan membunuhnya, serunya dengan gemetar. Mengapa tidak boleh tanya Kuan Hu Jin dengan nada sinis? Anak perempuan ini, anak perempuan ini, hampir enam tujuh kali daya mengulangi kata-kata anak perempuan ini, tetapi tak dapat melanjutkan lagi. Anak perempuan ini sebenarnya bagaimana? Mengapa engkau berkata tersendat-sendat seperti orang ketulangan begitu tukas Kuan Hu Jin? Kuan Pek Hang membangkitkan nyalinya, sekarang aku belum tahu, aku hendak menanya dulu. Kuan Hu Jin tertawa dingin, begitu melihat wajah anak ini, engkau segera terkenang pada seseorang, bukan? Ya dengan semangat Kuan Pek Hang mengiakan. Saat itu Pui Tiok baru mengerti. Dia mendapat kesan bahwa antara Kuan Pek Hang dengan Chow BWNU mau tentu ada hubungannya, hubungan asmara. Dan anak perempuan yang bernama Chow Hen Hang itu tentulah hasil dari hubungan Kuan Pek Hang dengan Chow BWNU. Adalah karena takut kepada istrinya maka Kuan Pek Hang terpaksa meninggalkan Chow BWNU. Anak perempuan itu bernama Chow Hen Hang. Huruf HEN dapat berarti benci. Dan huruf HEN itu adalah kependekan dari nama Kuan Pek Hang. Ya, Hen Hang, membenci Pek Hang. Dengan begitu jelas kalau Chow BWNU sengaja memberi nama anaknya begitu karena dia sangat membenci kepada Kuan Pek Hang, lelaki yang telah menghianati cintanya. Merangkai kesimpulan dua itu teganglah hati Pui Tiok. Kuan Pek Hang seorang tokoh yang harum namanya dalam dunia persilatan. Siapa tahu ternyata juga seorang hidung belang. Dan yang paling menarik perhatiannya adalah bagaimana nanti Kuan Pek Hang akan menyelesaikan masalah itu dengan istrinya yang galak. Waktu mendengar Kuan Pek Hang mengatakan dengan nada mantap, berubahlah wajah Kuan Hu Jin, baik, engkau boleh bertanya. Setelah itu, aku akan membuat perhitungan dengan engkau. Menggigilah tubuh Kuan Pek Hang mendengar ancaman istrinya, serunya dengan gemetar, anak perempuan, engkau, siapakah nama-namamu? Chow Hen Hang tidak menjawab melainkan berseru, siapakah perempuan ini? Mengapa begitu jahat? Jangan banyak bicara, kata Kuan Pek Hang kasih tahu padaku, siapa nama mamamu? Apakah dia selalu membawa ular? Waktu Kuan Pek Hang menanyai Chow Hen Hang Kuan Hu Jin diam saja. Hanya wajahnya tampak megerikan, sepasang matanya memancarkan kilat api yang menyeramkan. Kuan Pek Hang membulatkan semangatnya walaupun dia merasa bagaimana sepasang mati istrinya bagaikan pedang yang menikam dirinya, namun dia tetap menanyai anak perempuan itu. Tadi karena ditolong Kuan Pek Hang dari ancaman tangan Kuan Hu Jin, Chow Hen Hang mempunyai kesan baik kepada Kuan Pek Hang. Saat itu waktu Kuan Pek Hang mengatakan apakah mamanya kemana-mana selalu membawa ular, entah bagaimana tercekatlah hati Chow Hen Hang. Hidungnya mulai berair karena hendak menangis tetapi Chow Hen Hang itu seorang anak yang keras hatinya. Dia menahan jangan sampai menitikan air mata. Sambil mengangguk-angguk dia mengiakan, ya, ya, tanda petik. Tiba-tiba Kuan Pek Hang berseru dengan tegang, apakah, namanya, namanya, Chow Hen Hang, apa engkau kenal dengan mamaku? Kuan Pek Hang menggigil keras tetapi entah bagaimana dia rentangkan kedua tangan dan memeluk Chow Hen Hang. Saat itu dia sudah tahu siapakah sebenarnya Chow Hen Hang itu terlintas dalam hatinya suatu perasaan yang merawankan. Selama bertahun-tahun dia telah hidup di bawah tekanan dari Kuan Hu Jin. Banyak menderita hinaan dan makian. Adalah karena bayang dua ketakutan itu maka dia terpaksa meninggalkan Chow BWN Yo yang dicintai dengan setulus hatinya. Dia merasa seorang lelaki yang hina karena telah menelantarkan seorang wanita yang benar-benar mencintai dan dicintainya. Sesaat timbulah rasa sesal disusul dengan rasa minta maaf terhadap Chow BWN Yo dan anaknya. Antara dendam dan cinta, antara benci dan kasihan, antara terhina dan bersalah, telah bercampur aduk dan pada saat itu sama-sama serempak meletus dalam dada Kuan Pek Hang. Saat itu dia merasa seperti menjelma sebagai manusia baru. Manusia yang tahu akan harga diri dan manusia yang sadar akan kesalahannya. Belum pernah sepanjang hidupnya dia mengalami perubahan batin seperti saat itu. Sambil memeluk Chow Heng Hang Rat II, air matuk Kuan Pek Hang pun berderai-derai membasai kedua pipinya. Sebenarnya Chow Heng Hang tak tahu siapakah pria yang telah memeluknya dengan penuh rasa kasih itu. Tetapi naluri alam menyalur ke dalam perasaannya. Walaupun dia merasa sesak napasnya karena dipeluk itu, namun entah bagaimana perasaan hatinya sangat tenang dan bahagia. Mungkin kalau Kuan Pek Hang tidak lebih dulu mengucurkan air mata, tentulah Chow Heng Hang yang akan menangis. Tetapi demi melihat Kuan Pek Hang menangis, Chow Heng Hang merasa heran. Ih, engkau seorang besar, mengapa menangis tegurnya? Engkau ini. Siapa namamu tanya Kuan Pek Hang? Namaku Chow Heng Hang. Wajah Kuan Pek Hang mengerinyu tegang lalu menegas, Hen Hong, namamu Hen Hong, engkau memang seharusnya membenci aku, ya, engkau memang wajib membenci aku. Tanda petik. Sudah tentu Chow Heng Hang tak mengerti apa maksud Kuan Pek Hang berkata begitu. Ia merentang kedua metu dan bertanya, mengapa aku harus membenci engkau? Kuan Pek Hang hendak menjawab tetapi sebelum dia sempat membuka mulut. Kuan Pek Hang sudah menukas seperti ujung golok yang tajam. Cukup. Sudah cukup lama engkau memainkan sandiwara itu. Mengapa tidak lekas bubar? Waktu memeluk putrinya, perasaan Kuan Pek Hang seperti terhanyut dalam alam penyesalan dan kegembiraan. Dia seperti bemimpi tetapi kemudian waktu Kuan Pek Hang tiba-tiba berteriak, Kuan Pek Hang seperti orang yang dilontarkan dari alam impian, kembali pada kenyataan. Kuan Pek Hang terlongong. Tak terasa kedua tangannya pun mengendor, melepaskan tubuh Chow Heng Hang. Tetapi pada lain saat dia memeluknya lagi. Dengan membangkitkan keberaniannya yang paling garang, Kuan Pek Hang berkata, Hu Jin, masalah ini aku memang belum mi, mengatakan kepadamu titik. Engkau tak bilang, aku pun sudah tahu. Cepat Kuan Hu Jin mengerat. Oleh karena itu janganlah engkau membuang-buang waktu lagi. Kalau engkau ingin aku tidak emosi, itu tak mungkin. Sesaat rupanya Kuan Pek Hang tidak jelas akan maksud kata-kata istrinya oleh karena itu dia bersangsi. Kuan Hu Jin tertawa dingin lagi, serunya, kalau tak memperbolahkan engkau untuk membalas serangan, itu tidak adil. Engkau boleh melakukan gerak balasan. Mendengar itu wajah Kuan Pek Hang berubah seketika, serunya, Hu Jin, apa artinya itu, apa yang engkau maksudkan aku boleh membalas. Kuan Hu Jin tertawa dingin. Engkau memang pintar sekali mengelabungi aku. Engkau bermain-main dengan wanita di luaran dan sampai melahirkan anak, masa engkau tidak mengerti ucapanku? Baiklah, aku akan bicara terus terang saja. Aku hendak mengambil jiwamu. Waktu aku turun tangan engkau boleh melakukan gerakan membalas aku. Mengertikah Ngu Chau sekarang? Tokoh Kuan Pek Hang yang cemerlang dalam dunia persilatan, saat itu sikapnya seperti sesosok mayat yang berada dalam peti mati. Engkau, engkau mau menyerang aku? Bagaimana mungkin aku dapat melawanmu serunya tergetar? Kuan Hu Jin tertawa aneh. Waktu engkau bermain-main dengan wanita, apakah engkau tak pernah berpikir tentang hal ini? Chau Heng Hang meronta dari tangan Kuan Pek Hang, lalu dengan berkacak pinggang menghadap ke arah Kuan Hu Jin, gadis cilik itu berseru nyaring, perempuan busuk, perempuan busuk, engkau mau jual lagak apa? Lihat, aku akan menghajarmu. Sambil berkata gadis kecil itu terus maju menyerang sudah tentu Kuan Pek Hang berteriak kaget dan cepat menariknya, Nak, jangan sekali-kali gelgabah bergerak. Habis berkata dia terus berlutut di hadapan istrinya. Melihat itu Chau Heng Hang tercengang lalu melengking, Ih, engkau kan seorang pria, mengapa engkau berlutut di hadapan perempuan itu? Nak, jangan menghiraukan aku, jangan bicara apa-apa, kata Kuan Pek Hang dengan tertawa pahit. Wajah Chau Heng Hang mengerut gelap lalu mundur selangkah. Bukannya tak tahu keadaan bahaya pada saat itu tetapi dia memang seorang anak yang keras kepala dan tak mau tunduk pada orang. Sebenarnya Chau Heng Hang mempunyai kesan baik terhadap Kuan Pek Hang. Tetapi waktu melihat Kuan Pek Hang berlutut di hadapan perempuan yang dibencinya, seketika berkuranglah rasa simpatinya terhadap Kuan Pek Hang. Sambil berlutut berkatalah Kuan Pek Hang, Hujinku tahu kalau aku bakal takkan hidup. Tetapi mengingat hubungan kita selama bertahun dua sebagai suami istri, tanpa engkau turun tangan aku akan bunuh diri sendiri. Tetapi aku hanya akan mohon sebuah permintaan kepadamu. Kuan Hujinku tertawa sinis, minta supaya aku mengampuni perempuan jalan itu. Ah, hal itu tak mungkin. Sudahlah, jangan banyak bicara lagi. Kuan Pek Hang menghela nafas panjang, dia, dia sekarang di mana aku juga tak tahu. Aku hanya minta engkau supaya mengampuni anak itu. Kuan Hujinku tertawa mengekeh. Nadanya tak ubah seperti iblis menangis karena ingin memakan hati Kuan Pek Hang. Hujinku, kata Kuan Pek Hang dengan gemetar, Engkau, apa meluluskan? Pertanyaan itu penuh dengan harapan yang besar. Asal Kuan Hujinku mengangguk, Kuan Pek Hang akan bunuh diri dengan hati yang tenang. Tetapi Kuan Hujinku itu seorang wanita yang penuh dengan hati dengki, cemburu dan jahat. Dia mengira kalau selama ini suaminya sangat penurut dan setia kepadanya, tak mungkin berani menghianatinya. Sungguh tak kira kalau ternyata suaminya itu telah mengelabuhinya, di luar berani main-main dengan lain perempuan. Saat itu tak terperikan dendam kemarahannya terhadap suaminya. Sekalipun membiarkan Pek Hang mati dengan tenang pun dia tetap tidak rela. Baru Kuan Pek Hang membuka mulut, serentak Kuan Hujinku menukas, Adakah engkau hendak mengetahui aku meluluskan permintaanmu atau tidak? Ya, ya, Kuan Pek Hang gopoh mengiakan. Dengan pelahan Kuan Hujinku berkata, Dengarlah baik-baik. Lebih dulu akan kubunuh anak perempuan busuk itu kemudian baru membunuhmu. Sekonyong, konyong tubuh Kuan Pek Hang bergetar keras dan lalu berteriak, Tidak bisa, tidak bisa, sekali-kali tak boleh membunuh anak itu. Dengan sadis Kuan Hujinku tertawa, Tidak boleh tidak aku harus membunuhnya bukan saja membunuhnya, namun juga akan kubunuh di hadapanmu. Coba saja engkau dapat berbuat apa untuk menolongnya, ha, ha, coba saja engkau mampu berbuat apa. Sambil tertawa itu Kuan Hujinku sudah mengangkat tangannya. Saat itu Kuan Pek Hang sedang berlutut di hadapannya. Pada saat Kuan Hujinku mengangkat tangan, tiba-tiba Kuan Pek Hang memekik seram, sekonyong-konyong tubuhnya melenting ke muka. Walaupun di hadapan istrinya, Kuan Pek Hang tak ubah seperti anak kecil, tetapi bagaimanapun juga dia adalah seorang tokoh yang memiliki kepandayan tinggi. Kalau tidak tak mungkin dia akan mendapat nama yang terhormat dalam dunia persilatan. Pekikan yang dihamburkan itu hebatnya bukan buatan. Benar-benar menyerupai letusan halilintar sehingga Chohen Hang yang berada di sampingnya jatuh ke tanah. Bahkan Pui Tiok yang bersembunyi di pohon dan agak jauh jaraknya hampir tergelincir jatuh juga. Pada saat melenting ke muka itu, Kuan Pek Hang menghantam dada istrinya. Tenaga pukulan yang digunakan, bermula tenaga im kemudian baru tenaga yang. Itulah sebabnya maka pukulan itu tak mengeluarkan suara sama sekali. Selama bertahun-tahun ini Kuan Pek Hang selalu tunduk patuh segala perintah istrinya. Belum pernah dia berani membantah bahwa kali ini dia berani melancarkan pukulan kepada istrinya, benar-benar tak pernah disangka oleh Kuan Hu Jin. Sebenarnya tentu kepandayan Kuan Hu Jin lebih tinggi dari suaminya. Walaupun pukulan yang dilancarkan Kuan Pek Hang secepat kilat menyambar tetapi kalau mau, Kuan Hu Jin sebenarnya masih dapat menghindar. Tetapi karena dia kaget dan terlongong menyaksikan suaminya berani memukulnya dia tertegur dan hanya membentak engkau hendak. Kuan Hu Jin hanya membentak tetapi tak berusaha untuk menghindar atau menangkis. Sebelum ia sempat menyelesaikan kata-katanya yang seharusnya engkau hendak memerontak pukulan Kuan Pek Hang sudah tiba di dadanya. Begitu pukulan tiba di dada istrinya, tenaga dalam yang segera dipancarkan Kuan Pek Hang, beluk. Kuan Hu Jin menjerit keras dan terhuyung-huyung sampai tiga langkah ke belakang. Mengapa Kuan Pek Hang sampai dekat menyerang istrinya adalah karena dia akan menebus dosanya kepada Chow BWNU. Dia tak mau puterinya buah kasih mereka sampai ikut menderita kematian. Tetapi tujuan dari serangan Kuan Pek Hang itu bukan hendak mencelakai Kuan Hu Jin, melainkan dengan tujuan supaya Kuan Hu Jin menangkis dan balas menghantamnya agar ia mati. Kalau dia sudah terbunuh, kemungkinan Kuan Hu Jin akan dapat memberi kemurahan pada Chow Heng Hang. Oleh karena itu, dia pun sama sekali tak menyangka kalau pukulannya itu akan berhasil mengenai Kuan Hu Jin. Dia mengira, istrinya akan turun tangan untuk membunuhnya. Tetapi kenyataan telah terjadi di luar perhitungannya. Pukulan itu benar-benar mengenai dengan telak sekali. Begitu Kuan Hu Jin terpental, Kuan Pek Hang malah ketakutan. Dia tertegun dan melongo. Dia ingin berkata tetapi mulutnya tak bersuara. Memang dunia ini penuh dengan hal-hal yang ganjil. Memukul orang kalau kena seharusnya gembira tetapi nyatanya tidak begitu dengan Kuan Pek Hang. Dia malah kaget dan tertegun seperti patung. Setelah terhuyung-huyung tiga-empat langkah barulah Kuan Hu Jin dapat berdiri tegak lagi. Wajahnya membesi, serunya, kepandayanmu, ah, sungguh hebat. Waktu bicara itu suaranya terputus-putus menandakan kalau pukulan Kuan Pek Hang itu dasyat sekali. Kuan Hu Jin harus berusaha keras untuk menenangkan tenaga murni, baru dapat berkata. Memang sekalipun dia memaksa diri untuk menenangkan tenaga murninya, waktu habis berkata dia tak kuat menahan darah yang bergolak keras, huak, mulutnya menghamburkan segumpal darah segar sehingga bajunya berlumur warna merah. Nenek Ih yang sejak tadi menyaksikan adegan itu bermula ia tidak mau campur tangan karena menganggap itu urusan di antara suami istri. Dan, lagi dia takut kesalahan pada Kuan Hu Jin. Tetapi setelah melihat keadaan Kuan Hu Jin barulah dia berseru kaget, Sio Chia, engkau telah menderita luka dalam. Kuan Hu Jin tertawa mengekeh, nadanya sinis, Uh, engkau juga memikirkan aku? Nenek LH menghela nafas, Sio Chia. Tetapi sebelum dia sempat melanjutkan kata-katanya, dia terpaksa hentikan kata-kata itu. Dia menyadari bagaimana perangai Kuan Hu Jin dan dia pun teringat bagaimana kedudukannya saat itu dengan Kuan Hu Jin. Nenek LH hanya menghela nafas dan Kuan Hu Jin pun tidak menggubrisnya lagi. Tanpa mengusap darah yang berlumuran di sudut mulut, ia tertawa aneh, Sebuah hantaman tidak dapat membunuh aku, mengapa tidak lekas menyusuli hantaman yang kedua lagi? Setelah menghantam itu, Jali Kuan Pek Hang berantakan. Dengan geraham bergemerutukan dia berkata, Aku, aku, aku. Tiga kali mengucap kata aku, dia tetap tak dapat melanjutkan. Tiba-tiba Kuan Hu Jin memekik aneh dan sekali ayunkan tubuh dia melesat di samping Kuan Pek Hang. Melihat istrinya hendak menuju ke tempat Chohen Hang, Kuan Pek Hang terkejut. Dia menduga istrinya tentu akan berbuat hal yang tak baik terhadap anak itu. Wut, tanpa disadari, dia lancarkan pukulan yang kedua lagi. Tetapi pada saat itu tiba-tiba Kuan Hu Jin berbalik tubuh dan mengayunkan tangannya, Plak, terdengar letupan nyaring ketika kedua pukulan saling beradu keras. Ilmu kepandayan Kuan Pek Hang itu hampir seluruhnya berasal dari ajaran istrinya. Selama bertahun-tahun ini, Kuan Pek Hang memang sudah mencapai kemajuan sampai tataran enam tujuh bajian. Sebenarnya kalau bertempur, jelas Kuan Pek Hang tentu kalah. Tetapi keadaan saat itu berlainan. Karena sebelumnya Kuan Hu Jin telah menderita pukulan dasyat sehingga menderita luka dalam maka keduanya dapat bertempur dengan berimbang. Begitu pukulan beradu, keduanya sama-sama mundur selangkah. Melihat suaminya berani beradu pukulan, Kuan Hu Jin makin marah. Dengan menjerit-jerit aneh karena menahan luapa marah, kembali mulut Kuan Hu Jin menyemburkan darah. Melihat itu nenek ih terus berseru keras, berhenti, jangan dilanjutkan. Tetapi teriakan itu sudah terlambat. Sambil memekik histeris, kedua tangan Kuan Hu Jin direntang lebar dan sepuluh jarinya yang seruncing kuku harimau telah menerkam Pek Hang. Sebenarnya waktu bertempur itu, karena kalah moril, Kuan Pek Hang sudah pecah nyalinya. Melihat Kuan Hu Jin menerkam, dia makin gugup. Sembari menggerak-gerakan kedua tangannya dia berteriak. Jangan, jangan, ja. Belum sempat menyelesaikan kata-katanya yang terakhir ke sepuluh jari Kuan Hu Jin sudah menyusup ke dalam leher Kuan Pek Hang. Kuan Pek Hang menjerit ngeri dan serentak kedua tangannya menghantam ke muka. Sebelum mati berpantang ajar. Demikian keadaan Kuan Pek Hang sebelum dia menghembuskan napas yang terakhir, dia kerahkan seluruh tenaganya untuk mendorong. Maksudnya supaya Kuan Hu Jin tersiap ke belakang. Tetapi karena dia mengerahkan sisa tenaga yang masih ada padanya, sudah tentu tenaganya bukan alang kepalang dasyatnya. Boom! Kuan Hu Jin mencelat ke belakang dan terus rubuh. Dengan begitu cengkeramannya pada leher Kuan Pek Hang terdapat sepuluh lubang kecil, darah segar menyembur keluar dari lubang dua itu. Dia terhuyung-huyung ke belakang dan terus rubuh ke tanah. Kuan Pek Hang menganggakan mulut seperti hendak bicara tetapi tak dapat mengeluarkan suara sedikit pun juga lalu putus jiwanya. Dia takut setengah mati kepada istrinya tapi toh akhirnya tetap mati dengan seng istri. Dua buah pukulan yang dilancarkan itu telah dapat menuntutkan balas untuk kematiannya. Setelah rubuh ke belakang, Kuan Hu Jin gelundungan kian kemari sampai sepuluh kali, dari ketujuh lubang tubuhnya darah segar mengalir seperti aliran air. Nereki bingung tak keruan. Dia meletakkan karungnya dan lari menghampiri lalu mengangkat. Kepala Kuan Hu Jin, Sio Chia, Sio Chia, Eng, kau bagaimana? Apakah engkau membawa pil ceng longtan? Kuan Hu Jin deliki mata. Kerongkongannya berkerucukan tetapi tak dapat menjawab lagi. Melihat peristiwa yang menyedihkan itu tiba-tiba Pui Tiok mendapat akal. Kalau saat itu dia tidak lekas-lekas melarikan diri, habis mau tunggu kapan lagi? Cepat dia loncat turun dari pohon, melesat ke muka dan menarik tangan Chohen Hang lekas lari. Tanda petik. Dia terus menarik anak perempuan itu ke belakang tempat karung. Waktu Pui Tiok melayang turun dari pohon, kebetulan Neneh LH sedang menumpahkan perhatian untuk menolong Kuan Hu Jin. Sama sekali dia tak sempat membagi perhatiannya akan gerak-gerik Pui Tiok itu. Sebenarnya tujuan Pui Tiok hanya hendak membawa lari Chohen Hang. Tetapi ketika tiba dekat karung, dia melihat karung itu bergerak-gerak seperti ada isinya yang keroncalan. Dia mengira kalau salah lihat dan dia pun berhenti. Benar. Karung itu bergerak-gerak terus. Pui Tiok heran. Dia berpaling ke arah Nenek I. Saat itu Nenek I sedang melekatkan kedua tangannya untuk memegang punggung dan dada Kuan Hu Jin. Nenek itu lalu duduk bersila untuk menyalurkan tenaga murninya ke tubuh Kuan Hu Jin. Dalam keadaan seperti itu jelas tak mungkin Nenek I akan menghiraukan segala apa yang terjadi di sekelilingnya lagi. Kalau dia sampai membagi perhatian pada lain dua hal tentu dia akan menderita peristiwa yang mengerikan yaitu yang disebut Chow Hwe Jipmo. Chow Hwe Jipmo adalah istilah dalam ilmu silat yang menyatakan karena salah berlatih maka tenaga dalam tidak berjalan pada saluran yang wajar tetapi tersesat membinal kemana-mana. Akibatnya, urat-urat jalan darah putus dan orangnya kalau tidak cacat tentu mati. Sebagai seorang yang berkepandaian tinggi, sudah tentu Pui Tiok tahu akan keadaan Nenek L.H. Serentak timbulah keinginan tahu pada karung itu. Dia segera menyambar karung itu, ah, ternyata tidak berapa beratnya. Tanpa peduli apa isinya, dia terus memanggul karung itu, menarik tangan Chow Heng Hang lalu melanjutkan larinya. Dalam beberapa kejap saja dia sudah mencapai 6-7 li. Sudah tentu Chow Heng Hang tak kuat karena kehabisan nafas. Aku tak kuat lari, aku tak kuat lari teriaknya karena kakinya melentuk lemas. Pui Tiok memandang ke sekeliling. Ternyata dia sudah tiba di luar lembah sebuah bukit. Kita masuk ke dalam lembah itu, lekas, kalau tak mau jalan, terpaksa ku tendang kata Pui Tiok. Dengan nafas tersengal-sengal, anak itu mendamperat, keparat, engkau berani. Pui Tiok marah dia benar-benar melakukan yang dikatakan, Chow Heng Hang berusaha menghindar tetapi sudah tentu kepandaian Pui Tiok lebih tinggi. Dia memang hendak suruh anak itu merasakan sedikit pil pahit. Pok, tendangannya tepat mengenai pantat Chow Heng Hang. Walaupun gadis kecil itu tidak sampai terlempar ke udara tetapipun, terlempar jatuh dan bergelundungan ke muka. Pui Tiok memburu maju dan menyusuli lagi dengan tendangan. Demikian dia dengan Kero memperlakukan Chow Heng Hang seperti bola, akhirnya gadis kecil itu dapat digiring masuk ke dalam lembah. Waktu berguling-guling itu Chow Heng Hang masih tetap memaki-maki. Setelah masuk ke dalam lembah, pakaian anak perempuan itu robek di beberapa tempat, wajah lesi metu bengap, tetapi mulutnya tak pernah berhenti memaki. Pui Tiok benar-benar mengkal tetapi tak dapat berbuat apa-apa. Kalau engkau masih tetap memaki-maki saja, akan kukuburmu hidup dua-an, akhirnya ia mengancam. Chow Heng Hang tertegun kemudian tertawa mengejek. Oh, kiranya engkau seorang keparat yang takut dimaki. Kalau begitu aku tak memaki. Dada Pui Tiok seperti mau meledak. Setelah deliki metu kepada anak itu beberapa saat, kemarahannya pun mulai reda. Dia menurunkan karung hendak membuka tali pengikatnya. Ternyata karung itu diikat beberapa kali dengan kera, tali pati, berjam-jam lamanya membuka, Pui Tiok tak berhasil. Uh, membuka tali karung saja tak mampu hektometer, kecuali hanya mampu menghina seorang anak perempuan. Apa sih kepandayanmu itu ejek Chow Heng Hang? Tak dapat membuka tali sudah cukup menjengkelkan apalagi masih terus-menerus di ejek Chow Heng Hang, seketika meluaplah kemarahan Pui Tiok. Sering, dia mencabut pedang kecil. Melihat Pui Tiok mencabut pedang, Chow Heng Hang yang cerdik, menyadari bahwa kalau dia terus-menerus mengejek, tentulah akan menderita akibat yang tak enak. Maka dia pun lalu diam. Sebenarnya Pui Tiok bukan mau menyembembeli Chow Heng Hang. Tetapi waktu tak mendengar Chow Heng Hang buka suara lagi, diam-diam dia gembira. Dia segera berbalik tubuh menghadap Chow Heng Hang sembelari menggerak-gerakan pedang. Chow Heng Hang berubah wajahnya, engkau, engkau mau apa? Pui Tiok hendak menggertaknya, aku hendak memotong lidahmu. Akanku lihat apakah engkau masih dapat bicara kurang ajar kepada kul. Chow Heng Hang makin kaget. Dia diam saja, lekas berjanji kalau engkau tak berani memaki-maki aku lagi gertak Pui Tiok. Walaupun mulut tidak memakimu tetapi kalau dalam hati aku tetap memaki engkau, toh sama saja. Engkau bisa berbuat apa kepada ku balas Chow Heng Hang. Pui Tiok mengawasi anak itu beberapa jenak. Walaupun masih begitu kecil tetapi wataknya begitu keras tak mau tunduk. Kalau melihat air mukanya, anak itu takut mati tetapi toh tetap berkata begitu. Benar-benar bandel dan keras kepala. Entah bagaimana diam-diam Pui Tiok malah kagum dan tak mau menggertaknya lagi. Sejenak tertawa dia lalu berputar tubuh dan menabas mulut karung. Pui Tiok tak tahu nama dan asal usul karung merah itu. Bahwa sekalipun hanya karung tetapi tak ada senjata di dunia ini yang mampu menabas pecah karung itu kecuali dua buah pedang pusaka. Kebetulan salah sebatang pedang pusaka itu berada di tangan Pui Tiok. Maka sekali tebas, karung itu pun berlubang besar. Tiba-tiba terdengar suara orang merintih. Pui Tiok terkesiap kaget. Memang tadi dilihatnya karung itu bergerak-gerak seperti keroncalan tetapi dia tak pernah menyangka sama sekali kalau karung itu berisi manusia. Mendengar suara orang merintih, dia terkejut lalu membungkuk untuk memeriksa. Apa yang dilihatnya, makin membuatnya kaget bukan kepalang. Ternyata yang berada dalam karung itu bukan lain adalah Kuan Beng Cu yang saat itu dalam keadaan setengah pingsan dengan tubuh melingkar. Pui Tiok cepat menyimpan pedang lalu menolong Kuan Beng Cu keluar. Kemudian Pui Tiok menekpuk. Ubun kepala gadis kecil itu. Kuan Beng Cu baru tersadar. Di mana aku ini serunya seraya memandang kian kemari. Mengapa engkau dapat dimasukkan ke dalam karung oleh seorang nenek berambut putih? Tanya Pui Tiok. Saat itu kesadaran pikiran Kuan Beng Cu sudah mulai pulih. Dia lalu menceritakan bagaimana dia sampai dimasukkan ke dalam karung oleh seorang nenek. Ya, seorang nenek berambut putih yang namanya Ih Poh Poh. Tetapi mengapa aku dapat berada dalam karung? Tanyanya heran. Memang pada waktu peristiwa itu terjadi, pandang matu Kuan Beng Cu menjadi gelap dan dia tidak tahu apa yang terjadi pada dirinya lagi karena pingsan. Ya, biarlah. Peristiwa itu sudah lalu dan engkau pun telah ku tolong, Pui Tiok menghibur. Tiba-tiba Kuan Beng Cu memandang kepada Chohen Hang yang berada di samping. Dia menyeringai, Pui Toa ko aku tak jadi kepehoan ya saja. Pui Tiok terliak, itu, itu. Tanda petik. Sebenarnya dia hendak mengatakan itu bagaimana. Tetapi tiba-tiba terlintas sesuatu dalam benaknya sehingga dia tak melanjutkan kata-katanya. Sekarang andai kata dia membawa Kuan Beng Cu kepehoan ya, pun tak ada artinya lagi. Sebenarnya rencananya membawa gadis kecil itu ke pehoan ya adalah untuk memikat supaya Kuan Pek Hang menyusul ke pehoan ya. Di sana nanti Kuan Pek Hang dapat ditekan supaya mengembalikan kitab Pusaka Isukeng sebagai penukar Kuan Beng Cu. Jelasnya, Kuan Beng Cu akan dijadikan sandera. Tetapi karena sekarang Kuan Pek Hang suami istri sudah meninggal, lalu apa gunanya lagi sejenak kemudian baru diadapat berkata, itu, tak apalah. Kalau begitu lekaslah hantarkan aku pulang, kata Kuan Beng Cu, setiba di rumah, ayah bundaku tentu berterima kasih kepadamu. Mendengar itu tergetarlah perasaan Pui Tiok. Mengantarkan Kuan Beng Cu pulang? Sekarang dimanakah rumahnya? Memang gedung keluarga Kuan yang megah mewah itu masih berdiri tetapi bukankah Kuan Pek Hang dengan istrinya sudah binasa? Beberapa saat Pui Tiok terlongong-longong tak dapat bicara. Kuan Beng Cu tak senang berada bersama Chohen Hang. Melihat Pui Tiok berayal tak mau menjawab, ia tak sabar lagi dan berseru, engkau mau mengantarkan aku pulang atau tidak? Pui Tiok menghela nafas, nona Kuan, ha, rap engkau jangan, bersedih. Kuan Beng Cu terkesiap, ih tak ada apa-apa mengapa aku bersedih? Kalau mau bilang apa, lekas bilang dengan terus terang, jangan mengguguk begitu. Sebenarnya Pui Tiok dengan Kuan Beng Cu itu berada di pihak yang bermusuhan. Tetapi Pui Tiok merasa berterima kasih karena mendapat pinjaman pedang pusaka dari Kuan Beng Cu. Pui Tiok merasa sukar untuk memberi tahu kepada Kuan Beng Cu tentang musibah yang telah menimpa kedua orang tuanya. Dia tampak bingung dan bersangsi sampai beberapa saat. Rupanya Chohen Hang juga tak sabar melihat tingkah laku Pui Tiok. Dia tertawa dingin dan berseru, sungguh tak pernah terdapat seorang lelaki dewasa, mau omong saja kok tidak berani. Pui Tiok Deli Kimet terlalu berkata, nona Kuan, ayah dan mamamu, mereka, mereka sudah meninggal semua. Akhirnya Pui Tiok memberi tahu juga. Dia duga Kuan Beng Cu tentu akan menangis menggerung-gerung. Tetapi di luar dugaan Kuan Beng Cu hanya tertegun lalu tertawa geli. Sudah tentu Pui Tiok melonjak kaget. Dia mengira karena menderita syak, goncangan batin, mendadak Kuan Beng Cu jadi gila. Engkau, mengapa malah tertawa serunya? Kuan Beng Cu menjawab dengan tandas, mengapa tidak tertawa? Engkau hendak menipu aku. Melihat gerak-gerikmu hendak membohongi itu, aku tak kuat menahan geli. Pui Tiok menghela nafas longgar, pikirnya, oh, kiranya dia tak percaya pada keteranganku. Aku tidak membohongi engkau apa yang ku katakan itu memang sungguh, katanya. Kuan Beng Cu menyengir, sudahlah, jangan omong lagi. Makin engkau omong, aku makin tak percaya. Dengarkan, jangan lagi ayahku itu seorang tokoh yang berkepandaian tinggi dan jarang ada orang yang dapat menandingi. Pun mamaku juga seorang yang hebat. Dia pernah memberitahu kepadaku, dalam dunia ini yang mampu mengalahkannya hanyalah ngkongku saja. Dan ngkongku itu apabila keluar ke dunia persilatan, tentu didahului oleh delapan ekor burung garuda hijau yang membuka jalan. Dia masih berada pada jarak beratus-ratus li, orang-orang sudah tahu. Apakah sekarang engkau pernah mendengar ngkong muncul di sekitar tempat ini? Bagaimana kedua orang tuaku sampai mati?